Assalamualaikum salam sehat bro saya akan menerangkan dasar proses charger saja karena saya juga baru berdebat dengan salah satu viewer Oke apa perdebatannya saya tulis saja di sini jadi ada video saya disini catu kemudian disini baterai seperti ini proses charger ini catu ini baterai sebelumnya saya disclaimer dahulu bila saya salah saya mohon maaf tidak ada unsur kesengajaan tapi sementara ini saya masih yakin dengan cara saya apa itu Oke karena ini catu ini baterai artinya ada arus yang mengalir kita sebut saja seperti ini alirannya jadi arah arus seperti ini lupnya ini arah arusnya yang kita perdebatkan yaitu bahwa untuk menaikkan arus maka tegangan catu kita naikkan ini yang tidak dipercaya katanya saya salah eh apa yang saya perlu terangkan jadi katanya eh eh saya bingung untuk menjelaskan ya sebetulnya ini oke yang penting kalian perhatikan saja khususnya bagi para pemula mungkin juga bagi para senior karena ada beberapa di video ke saya contohkan saja ini saya tidak kebaktikan tapi saya contohkan saja saya sudah pernah lihat videonya jadi bila mencharger anggap saja ini handphone jangan terlalu kaku kita bila mencharger ini saya sebut saja charger 1 mencharger handphone kalian perhatikan ini yang saya nonton videonya kemungkinan besar banyak sudah yang nonton memang banyak yang nonton jadi pada saat menggunakan charger 1 mencharger handphone atau powerbank besar arus 500 miliampere ini hanya contoh saja Bro kemudian untuk meningkatkan arus pada YouTube itu diparalel kepala charger seperti ini jadi digabung saja saya sebut saja charger 2 pada saat ini digabung ke HP maka besar arus bisa sampai 1 ampere tapi teorinya yang salah maksud saya jadi di video itu dinyatakan bahwa arusnya mengalir 500 dari charger charger 1 500 nya lagi dari charger 1 sebetulnya bukan itu Bro mungkin betul mungkin tidak tapi saya teorinya bukan seperti ini jadi tidak ada hubungannya dengan sumber arus yang digunakan Oke saya ulang lagi jadi pada saat charger 1 mencharger HP dengan arus 500 miliampere ini kita misalkan saja misalkan tegangan HP ini misal buruk jangan terlalu kaku misalkan 4 volt sedangkan charger 5 volt jadi selama tegangannya masih tetap 5 volt ini 4 volt maka besar arus tetap 500 miliampere lalu kenapa ini bisa naik pada saat digabung besar arusnya karena tegangan chargernya yang naik paham jadi pada saat digabung dengan charger 2 tegangannya naik menjadi misalnya misalkan saja menjadi 5,2 volt karena itu besar arus mengalir ke HP yang sama bisa mencapai 1 ampere jadi besarnya arus yang mengalir ini tergantung terhadap perbedaan antara tegangan charger dan tegangan HP untuk teori ini kalian jangan pikirkan dulu resistansi macam-macam jadi yang utama dalam video ini yang akan saya terangkan bahwa besar arus charger ini tergantung perbedaan catu tergantung perbedaan besarnya tegangan antara catu dan baterai kalian pahami itu dulu bila tidak dipahami itu dulu maka jadi lari kemana-mana paham ya bro apapun sistemnya disini jadi misalkan ini catu kemudian disini ada sistem anggaplah PWM yang diperdebatkan syaratnya hanya pada beda potensial jadi bila beda potensialnya sama misalkan disini 5 sini 5 apapun yang digunakan sistemnya disini selama tegangannya sama maka tidak ada arus yang mengalir ini dasar bro jadi ini dasar dari hukum om paham ya bro hukum om tegangan sama dengan I kali R jadi masalah video yang menggabung ini saya tidak katakan salah bisa bila digabung arusnya bertambah tapi alasannya bukan karena disini 1 ampere sini 1 ampere akhirnya bisa keluar total lebih besar tapi pada saat charger ini digabung maka tegangan chargernya akan naik oke akan saya buktikan saja dahulu sudah saya siapkan pahami bro ini harus kalian pahami jadi bila saya salah tolong beri saya literaturnya hal utama saya yang disalahkan tidak saya beri komentarnya kalimatnya bahwa untuk menaikkan besar arus ini maka catu harus diperbesar itu yang dibilang salah oke akan saya buktikan dahulu charger saja oke ini sudah saya siapkan memang saya menggunakan tp ini kemudian kenapa saya mencoba ini kadang gara-gara ini juga kalian jadi salah memahami kenapa arus naik akan saya contohkan saja ini sudah saya persiapkan oke ini akan saya coba charger ini kita cek dahulu jangan sampai salah positifnya kita ukur dahulu tegangannya kalian lihat tegangan 3,05 oke saya coba masukkan kalian lihat besar arusnya tentunya saya coba masukkan dan tegangan terlihat terlihat saya coba masukkan arus arus 1 ampere dan tegangan 3,8 jadi ini proses charger yang benar jadi pada saat saya ulang lagi pada saat tegangan baterai 3,05 dan mendapat tegangan 4,2 maka besar arus mengalir di atas 1 ampere dengan tegangan baru dengan tegangan baru pada saat mencharger sebesar 3,8 lalu yang bikin masalah kenapa ini 1 ampere sudah saya katakan berulang-ulang bahwa modul tp4056 ini sangat bagus karena dia menghandle maksud saya bukan menghandle membatasi arus charger sebesar 1 ampere tujuannya agar kepala charger yang digunakan tidak rusak paham ya bro sebetulnya ini lebih dari 1 ampere tapi karena modul ini memproteksi tegangan kepala charger maka dia buat maksimum 1 ampere oke sekarang saya buat manual saya buat manual maksudnya saya charger menggunakan tegangan biasa saja tegangan regulator jadi ini tegangan regulatoran nanti oke positifnya ini kita ukur dahulu kalian perhatikan tegangannya terlihat bro 3,22 kemudian akan saya charger dengan power regulator dengan tegangan oke saya coba di arus besar negatif saya gabung kalian lihat saya ukur dahulu tegangan inputnya akan saya gunakan charger kalian perhatikan ini tegangan baterainya tegangan baterainya kenapa tidak terukur oh sorry ini tegangan baterainya kalian perhatikan 3,2 kemudian tegangan catunya kita ukur kita ukur oh sorry ini yang diukur jadinya 3,12 oke sekarang kita coba kita charger ini kalian lihat besar arusnya jadi tegangan baterai 3,2 kita menggunakan catu 3,2 makat lihat arusnya ini terbaca terbaca sedikit 13 mAh oke artinya ada proses mencharger dengan besar arus 13 mAh oke kemudian akan saya coba naikkan jadi tegangan baterai kalian perhatikan tegangan inputnya ini saya coba naikkan menjadi 3,3 saya naikkan sedikit saja 3,3 oke sudah saya naikkan 3,32 kalian lihat tegangan baterainya masih sorry ini tegangan baterainya masih 3,2 kalian perhatikan besar arusnya dengan hanya perbedaan 0,1 volt arusnya terbaca 200 oke ini saya bertahap biar kalian memahaminya kemudian tegangannya akan saya naikkan 3,5 oke 4 volt tegangan baterainya 3,3 beda 0,7 saya charger arusnya 0,500 kalian perhatikan arus charger perlahan turun paham paham ya bro bahwa besar saya lepas dahulu bahwa besar arus tergantung perbedaan antara baterai dan catu jadi ini dasarnya kenapa arus bisa mengalir karena ada perbedaan potensial antara catu dan baterai dan itu wajib bila tidak ada perbedaan potensial tentunya arus tidak mengalir atau tidak ada oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati